Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Sebuah pemahaman atau keahlian sebenarnya adalah kumpulan dari berbagai masalah Masalah dan kesulitan yang datang dan diselesaikan dengan bijaksana Sehingga menjadi guru yang terbaik dan pemahaman Jadi apapun pekerjaan kita, kita harus merubah cara berpikir kita Jika masalah dianggap sebagai musuh, maka itu akan menyulitkan, membebani, bahkan menghancurkan Tetapi jika masalah dianggap sebagai teman, maka itu akan mengkuatkan dan mendewasakan Jika bisa berdamai, berperlukan, dan bersahabat dengan masalah Apalagi yang akan menjadi penghalang untuk kita meraih keberhasilan Sampai dengan hari ini, tanaman tarong sudah berumur 42 hari setelah pindah tanam Dan kondisi ini adalah 7 hari setelah pemupukan susulan yang kedua Dengan menggunakan apemik, yaitu campuran antara NPK mas hitam dengan TSP 36 Kondisi perkembangan tanaman sangat subur dan memuaskan Tanaman yang subur akan terus tumbuh ke atas dengan tunas-tunas baru yang membawa bunga Kemudian atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa, bunga itu akan menjadi buah Akar tanaman yang sehat akan memaksimalkan penyerapan unsur hara di dalam tanah Namun perlu diingat, bro, bahwa agar tanaman dapat menyerap unsur hara di dalam tanah dengan baik PH tanah juga harus normal Untuk menaikkan PH tanah yang rendah, kita punya cara yang cepat dan hemat Yaitu dengan penyiraman Air Defense 600 Kondisi tanaman ini adalah 33 hari setelah penyiraman atau pengocoran Air Defense 600 pada video yang pertama Dan hari ini adalah pemberian yang kedua Caranya, satu bungkus atau 250 gram kita larutkan dulu ke dalam air 10 liter Berupa serbuk hitam, bro Kemudian kita aduk dulu Sampai larut Setelah Defense 600 larut dengan air, bisa langsung digunakan, bro Ya, untuk alat pemupukan kapasitas 20 liter, kita pakai 5 gelas, bro 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita tambahkan air sampai penuh Ya, cus Oke Kemudian yang kedua, bro, kita siramkan Air Defense 600 ke setiap lubang tanam sekitar 11 Terima kasih telah menonton Metode untuk meningkatkan pH tanah yang rendah seperti ini Sangat dipercaya Ampuh, hemat tenaga, waktu dan biaya, bro Ya, jadi untuk lahan bekas Sangat direkomendasikan Untuk penggunaan Defense 600 Hama yang biasanya selalu nongkrong di tanaman tarong itu banyak sekali, bro Di antaranya kutu kepul, kutu kepul, kutu daun bersik, trip, tungo dan lain sebagainya Serangan hama tersebut dapat merusak daun, bunga gugur dan di beberapa titik tanaman capek daunnya menjadi keriting Untuk mengatasi hal itu, kita pakai Insecticida demolis bahan aktif albamectin Ya, seperti ini Ini kemasan 200 mili, bro Harganya nggak mahal-mahal banget lah Sekitar Rp150.000 Tapi kualitasnya sudah teruji, bro Untuk dosisnya, kita pakai 30 mili, bro 25-30 mili Ya, kemudian kita aduk Kemudian kita tambahkan fungisida terbaik Yang sudah pernah kita coba di beberapa jenis tanaman Fungisida itu adalah Corona yang mempunyai dua bahan aktif Yaitu Azogistropin dan Diveneconazol Ya, apalagi di beberapa titik tadi tanaman ada yang layu Kita fungisidanya pakai yang sistemik Ya, karena kemarin sudah pakai fungisida kontak Untuk dosisnya kita pakai 30 mili, bro Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Ya, kemudian kita aduk, bro Untuk bungisida ini warna putih susu Ya, tinggal kita tambahkan air Sampai penuh Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa berdoa dulu Ya, penyemprotan di sore hari, bro Ya, dari atas Dan dari bawah daun Jadi untuk fungisida Corona-nya Yang kita semprotkan hari ini adalah fungisida yang ketiga, bro Yang sudah kita pakai di lahan ini Jadi pola tanam tumpang sari ini Dua baris terong dan satu baris capi rawit di tengahnya, bro Terima kasih telah menonton